Tiba-tiba Duar melobby, menuju Lobby ya, dan ini adalah match ke-8 atau round ke-8 teman-teman semua. Dan Miramar lagi, habis ini itu kalau tidak salah kita akan menuju ke Sandok ya. Tapi sebelum kita ke Sandok kalau gak salah juga, banyak banget kata-kata kalau gak salah ya gue ulang ya. Oke ya kalau gak salah gimana? Itu akan ada break yang lumayan panjang. Break yang agak panjang ya betul, harusnya akan ada break untuk teman-teman buka puasa juga rame-rame. Kita bakal mengambil break yang cukup lama, sejam lebih biasanya. Sejam lebih, lalu kita akan kembali dan menyelesaikan dua map terakhir. Sebelum kita bakal istirahat dan menunggu hari ketiga. Dan buat teman-teman juga yang menjalankan ibadah puasa di hari ini, jangan lupa untuk persiapkan makanan dan minuman yang sudah kalian inginkan untuk berbuka puasa di hari ini. Jangan sampai kasihkan nonton, malah lupa waktunya buka puasa kan. Malah puasanya jamnya jadi nambah. Betul, berbukalah dengan yang manis ya. Betul. Jangan toksik. Berbukalah dengan yang manis. Kalau mau toksik gunakan kata-kata yang manis. Boleh. Boleh gak caranya toksik dengan kata-kata manis? Sarkas. Toksik tapi kan sarkasnya. Iya sih, tapi manis gak kasar lah ya. Gak kasar, manis kan? Gak kata-kata kebun binatang dan lain-lain lah ya. Enggak. Ini ngomongin garis pesawat ya. Aduh. Aduh, itu kasian tuh. Tim-tim yang turun di arah Las Leones tadi agak jauh tuh jalannya tuh. Nyambungnya agak jauh ya? Nyambungnya jauh banget. Apalagi ngelihat circle tiba-tiba kebanting ke bawah. Yang tadinya sakit hati gara-gara susah ke arah Las Leones. Begitu ngelihat circle kebawah. Oh aman. Kita tidak akan ketinggalan circle. Di El Pozo ditabrak. Gue belum pernah lihat RRQ ditabrak di El Pozo. Kayaknya emang coba-coba strategi sih. Sama kayak waktu itu tim secret yang nyoba nabrak RRQ Atena di Pochinki. Kota kerajaan mereka. Gak nyampe 2 menit ya? Gak nyampe beberapa menit. Kayaknya kalau 2 menit terlalu cepet sih. Mungkin kita bisa bilang gak sampai 5 menit lah. Gak sampai. Kayak makanan jatuh. Belum 5 menit. Belum 5 detik. 5 menit. 5 detik lah. 5 menit. 5 menit udah busuk di lantai. Udah busuk di lantai. Makanan apa yang jatuh ke lantai 5 menit busuk. Es krim. Bener juga sih. Langsung benyek gitu ya. Lu masih mau makan es krimnya terlalu keantai 5 menit. Enggak, enggak, enggak. Udah kayak air gitu. Udah seruput. Wax. Oke San Martin yang dikuasain sama Il Minit. Pada masanya sih waktu itu sering ketemu ya. Karena BTR ngambilnya HDP terus ada yang nahan di San Martin juga. Suka di pick off, pick off. Dikangguin kadang-kadang disengin kan. Ya tapi lagi nginget-inget tentang masa lalu nih. Kita diingetin juga tentang viewer Mailstone ya. Hah? Apa bu? Diingetin sama peserver nih. Viewer Mailstone harus dibahas juga gitu. Betul. Jadi kita harus tembuskan 300 ribu viewers. Untuk total penonton yang menonton. Betul. Untuk Indonesia sendiri peaknya masih di 169 ribu ya. Hari ini 150 ribu kita tembus loh. Hari ini? Hari ini 150 ribu kita tembus. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton. Jangan lupa di share. Terus tanda seru notify juga. Supaya kalian tidak ketinggalan informasi notif apapun itu. Kalau misalkan Facebook page dari PUBG Mobile Indonesia ini. Ada livestream atau ada upload konten baru. Atau misalkan ada upload postingan-postingan baru. Yang berbau-bau event, turnamen. Kalian gak ketinggalan informasi. Apalagi yang suka bermain Instagram. Langsung aja follow Instagramnya pubgmobile.esports.id Iya untuk update memes dan juga berita-berita terbaru ya. Dan juga untuk daftar-daftar turnamen. Yang resmi-resmi semua bakal diupdate disitu terlebih dahulu. Untuk turnamen-turnamen komunitas. Untuk turnamen-turnamen resminya itu pasti bakal di-upload di Facebook page. Dan juga Instagram ofisial dari PUBG Mobile Esports ID. Betul. Apalagi udah mau masa-masa ini nih. Kualifikasi untuk PMPL Season 2. Betul. Buat PINC-nya ya. Iya. Itu bakal panas banget. Pantengin aja dah pokoknya dah. Apalagi, oh ada satu sebenarnya yang kurang sih. Apa? Gue tuh menunggu di PUBG Mobile Esports ID ini. Kalau ada bursa transfer pemain itu di-upload di PUBG Mobile Esports ID. Iya bener. Keren sih. Itu keren banget sih. Kayak misalkan dari Golden Cat misalkan. Anggaplah Golden Cat tim Indonesia lah ya. Pindah ke YG. Iya pindah ke YG gitu. Atau enggak dari PUBG Mobile Esports itu ngasih informasi. Open Transaction. Atau Sell. Dijual. Ya bener dong dijual dong. Iya bener. Contract for sale kan. Nah itu kayak lebih transparan gitu enggak sih. Dan lebih. Ya mungkin tidak bisa dibahas di sini lah ya. Coba kayak lebih enak untuk memantau. Jadi kayak penonton nggak nanya. Ini pindah kemana Min? Ya ini pindah kemana. Tapi ada langsung statement official. Selain dari official tim ada official dari PUBG Mobile-nya juga. Betul. Jadi semua serba official. Bener. Jadi semuanya transparan. Tuh. Tembus pandang ya. Tembus pandang. Si puasa aja berapa nih? Nandem. Iya. Laper ya udah? Lumayan pak. Ausnya ya sih? Ausnya sih. Laper sih enggak pak. Kering tenggorokannya nih. Laper bisa tahan ausnya gitu kan. Kalau yang ngedengerin tuh pasti berasa. Tadi di awal match gue hype banget. Terus agak nurun agak nurun. Sekarang tempo kita. Kalau maksimal ada 10. Sekarang kita lagi di posisi 7 nih. 6,5 sampai 7 nih. Gue inget tuh trip MCO. Kan lagi dingin-dingin abis baru awal nyampe kan. Wah gila. Itu lu puasa kedinginan. Gue bener kayak mendingan nge-case. Agak cuacanya agak panas. Enggak panas banget ya. Anget lah. Daripada agak dingin. Karena entah kenapa gue lebih susah nahan kalau cuacanya tuh dingin. Kalau agak dingin jadi kering banget nggak sih bibir kira-kira? Ya walaupun kalau panas basah banget. Keringetan pak. Iya. Tapi iya sih bener ya. Sama-sama nggak nyaman sebenernya. Sama-sama nggak nyaman. Cuma gue lebih milih kayak hangat daripada dingin. Kalau dari kedua ketidak nyamanan ya. Lo pilih agak lebih panas. Agak hangat lah. Yang lo bilang tadi. Oke. Gak tau bahas apa sih? Gak tau gue nggak. Gue udah mulai halu nih. Miramar. Oh iya bener. Miramar. Miramar kedua lagi. Miramar kedua ya. Yang pertama udah menguras tenaga kita setengah. Yang kedua menghabiskan kita. Tapi kalau kita ngomongin circle pertama ya. Dan jalur rotasi. Orange itu enak banget. Mereka ngambil dari daerah Ela Zahar. Terus sekarang mereka ke arah Impala. Jalur. Jalur itu sebelah kanan map. Yang bener-bener kosong melompong. Plong. Karena garis pesawatnya tadi ngambil di bagian seperempat kiri atas dari mapnya. Ini bener-bener jantel. Jantel panjang tinggal ikutin jalan terus. Nggak ada yang gangguin mereka. Mereka mau lootingin dua juga bisa nih. Iya. Mereka ngambil di Impala dulu buat transit juga nggak apa-apa. Ronde dua. Ronde dua looting. Kalau perlu bisa di craft, di craft tuh tas level tiga. Jadi tas level empat. Kalau bisa pakai dua tas level tiga bawa dua lah. Iya tasnya lo bawa dua. Ditaruh di mobil. Besok-besok ada update baru kali ya. Bukan tas. Copper. Jadi lo rotasi nyaret-nyaret copper. Nanti nih mereka belajar dari Indonesia. Bisa taruh tas di kepala gitu kan. Bawa barang-barang di balance di kepala gitu. Tapi tadi Flo ya. Waktu kita ngobrol-ngobrol sama microboy. Ngeliatnya tuh enak banget ya. Ternyata kamarnya microboy bersih banget. Tembok-temboknya pakai wallpaper putih gitu. Menandakan bahwa microboy ini orang yang bersih banget. Rapi dan bersih. Rapi banget. Atau tadi lagi berantakan karena ada facecam jadi udah rapiin dulu. Pas sudut kiri-kiri bawah kayak kanan bawah. Itu kan tadi angle-nya nggak nyampe lantai tuh. Jangan-jangan nyampe lantai tuh tiba-tiba ada baju jersey berserakan dan segala macam. Itu lu ya. Ada sesuatu yang tersembunyi. Oh enggak, gua tuh nggak suka berantakan. Lu inget lah waktu kita di... Sanghai tuh waktu itu. Waktu PMCO kan koper gua rapi banget. Lalu lu taruh di gudang? Gua taruh sebelah kanan gua. Oh iya. Dan gua taruh baju-baju gua di gudang jadi emang rapi banget. Kamar kita nggak berantakan cuy. Kamar kita berantakan ketika player-player lain datang ke kamar kita. Dan manajer-manajernya tim Indo tuh datang ke kamar kita baru berantakan. Tapi besoknya dibersihin lagi. Besoknya dibersihin lagi. Yang bersihin, yaudah petugasnya. Bukan kitanya. Kita nggak berantakan. Iya. Aduh. Jadi keinget momen-momen di sana jadi pengen lagi. Lebih kangen yang pertama atau kedua? Gua lebih kangen yang pertama. Yang pertama ya, lebih berkesan ya? Iya. Tapi kalau dari segi keluasan kamar, yang kedua. Enak banget yang kedua. Itu kamar gua udah kayak dua ruangan rumah gua sekarang jadi jadikan satu. Luas banget ya? Luas banget cuy. Kalau yang pertama tuh suasana enak ya? Iya. Dari hotel mau kemana-mana enak ya. Oh yang jadi kenapa jadi flashback ya? Oke 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 oke. Kita bakal melihat stalker dulu yang sekarang rambutnya lebih orange dibandingkan yang sebelumnya. Enggak. Serang pirang. Oke. Di foto orange, di aslinya pirang ya? Belum ini, belum update ya? Iya. Belum terupdate ternyata. Masih pakai patch yang lama. Patchnya pending. Patchnya pending. Sama kayak aplikasi di hape tuh. Kalau gak di update, ketinggalannya jauh banget. Lu itu bakal dari Huiga bahal ke tapping dari kiri dan kanan ya? Di mana mereka lumayan tertekan oleh sisi lain dan ternyata dari Huiga bahal tertakdown oleh tim. Fatoy sama Secret. Iya. Kenapa kalau gua ngeliat Fatoy, pala gua masih Illuminate-Illuminate-Illuminate ya? Susah gitu, hilangin image ya? Entah kenapa gitu. Soalnya dari lu ikonnya Illuminate. Bener. Kita bilangnya kan dukunnya Illuminate Fatoy waktu itu kan? Sekarang ini dukunnya secret. Secret. Dan sekarang dukunnya dihilangkan oleh tim Batboy. Betul. Dan kali ini dipulangkan langsung oleh Batboy. Poin pertama dan first blood untuk seorang Kelvin kali ini ya. Tadi kalau gak salah ketemunya sama Box Gaming deh. Terus tiba-tiba yang ngambil malah Batboy dulu kan? Tapi lihat deh. Nama-namanya anak-anak Batboy. Hah? Kak, Kak, Kak. Cuma itu doang dia satu salah. Nanti jadi cat shot. Atau jangan-jangan nickname media sebenernya ufet, uwok. Gak ada kufet, gak ada quote-nya. Diganti semua ya? Diganti semuanya. Dan sekarang kita bakal berpindah menuju ke arah Arof. Btr Arof. Ini Valet Del Mar. Ini Valet Del Mar ya. Kita langsung. Eh, Cruz Del Valle. Oh, Cruz Del Valle. Cruz Del Valle. Cruz Del Valle kan? Kan kita ke sisi kanan kan? Iya, iya ke sisi kanan. Maka itu bukannya yang Valle-Valle ada berapa banyak sih? Ada dua. Cruz Del Valle sama Valet Del Mar. Dead shot sepertinya akan tersungkur. Iya. Dan ini juga statistik dari seorang Zuli kali ini. Dengan KD 0,7 untuk final hal ini dan juga ada 50% kill damage rasionya. Betul. Tidak terlalu perform kalau kita lihat dari KDA-nya. Untuk seorang Zuli. Tapi balik lagi, namanya tim udah bermain dalam satu turnamen kayak gini. Individual skill itu bisa dibilang nomor dua lah untuk sementara. Karena fokusnya bakal ke arah teamworknya. Tapi Luke sih terkena tembakan dari Martin. Martin sih lagi galak-galak. Game 24-nya galak banget. Dari scrim ingatnya loh. Dari scrim tuh udah bagus banget mainnya. Hari ini sniper-sniperan dia tuh galak banget. Dan emang dia step up banget. Sejak kehilangannya Matoy. Permainan suara Martin itu meningkat banget. Dia step up gitu untuk timnya. Gue bisa ngeliat performenya dari hasil yang mereka dapatkan di PMPL Thailand. Iya. Juara. Pertama kali gak sih mereka juara? Kedua kali kayaknya deh. Kayaknya waktu itu mereka sempat juara juga deh. Sekali ya? Iya. Bukan RRQ waktu juara ya? Karena kan persaingan paling ketat di masanya waktu itu. Sebelum ada Mega ya. Itu cuma Illuminate, RRQ, Illuminate, RRQ. Pas ada Mega tambah Mega. Sekarang tambah Fazi. Fazi juga udah mulai naik ke permukaan. Karena entah kenapa Mega semenjak ganti ke mid. Kayaknya kurang hoki ya? Kurang hoki ya. Kurang hoki ya. Kurang hoki. Itu udah alasan paling tepat. Karena setiap pro player di Indo kalau kita tanya. Kenapa bisa ceket lagi hoki? Kenapa gak ceket? Kurang hoki. Jadi udah statistik dan komen paling easy. Berarti kita kalau Ang Annalisa. Kalau mereka mati gitu kan. Oh dia kurang hoki. Udah udah simple things banget. Easy to see. Easy to see. Easy to see. Dan kali ini Vigor. Yang masih bermain di arah rumah panjang. Masih kurang kayaknya dia dari segi item healingnya. Jadi dia bakal nandain. M16 nih bro. Ada yang mau gak bro? Ada blue regionnya nih. Blue regionnya gak gue ambil kok. Gue cuma butuh 180. Gue kalau main klasik jahat loh bas. Kalau lagi miskin-miskin nih semua lootingnya. Gue suka iseng temen. Gue dropin M4. Gue tandain gue ambil. Itu M4 gue sebenernya. Itu udah mainan banget. Gue juga sering kayak gitu tuh. Kalau gak gak usah M4 dah. Orang lagi butuh senjata auto gitu. KRL nih. Mana-mana nih gue tandain. Terus gue ambil. Kok ilang? Kok gak ada? Ada, ada. Dia ambil bot kayaknya tadi tuh. Ada bot masuk kayaknya tadi tuh. Bt dia. Itu pas naik mobil. Lah itu lo pake banget. Udah ketahuan semua. Gue udah pegangan dari tadi nih. Pokoknya cara melihat kebohongan temen itu. Kalau dia udah mati loot boxnya tuh. Itu udah pasti ketahuan banget. Itu pembuktian. Pembuktian. Dan kali ini kita bakal fokus lagi ke arah mad circle. Bantingannya sih parah banget men. Langsung menuju ke arah selatan. Ini berarti ke arah Valdelmar kali ini. Bakal menuju ke arah bawah. Dan ini bakal menyulitkan bagi tim-tim yang turun di sisi atas map ya. Di mana ada 2B dan juga tim-tim lain yang masih stuck. Termasuk box. Masih stuck di daerah zona kali ini. Ini gue ngeri banget nih. Lagi di zona. Kehimpit. Naik ke bagi. Salah dikit nih. Guling-guling baginya. Untungnya turnamen Flo. Gak ada red zone. Kalau ditambah red zone lagi. Itu jadi par buat tim yang lagi rotasi. Kalau kita ngomongin di klasik ya. Tapi karena di turnamen. Dan ini official. Tidak ada red zone. Tidak ada flare gun. Jadi ya udah. Mereka hanya bermain dengan memaksimalkan looting dan juga airdrop yang ada. Betul. Yang kita bakal lihat kali ini. Pergerakan dari tim YG yang akan menghindari. Dan Nick memberikan 1 kill ke arah. Seorang konsep kali ini. One point untuk tim Monique. Lumayan. KOG pincang 1 kali ini akan sedikit memberikan bantuan-bantuan poin. Tapi Johnny Armjohn ketemuan sama Morb. No Mercy di pick off begitu saja. Kali ini Morb mendapatkan tekanan. Dan lagi-lagi dari illuminate. Betul. Kita bakal juga mengambil dengan Renski. Hampir tertumbang. Dan untungnya mobilnya gak ganggu dengan No Mercy. Lagi-lagi ke pick off-nya. Ya. Ditinggalkan begitu saja. No Mercy yang kita lihat bermain dengan sangat cemerlang kemarin. Dengan perolehan kill yang banyak. Dan juga damage yang besar di setiap round PMPL Indonesia. Kali ini. Ya sorry to say underperform. Ya. Berapa round sih dia ke pick off dulu ya. Mobil yang meledak. Dia ke pick off sendirian. Dan itu yang membuat dia kurang bersinar di beberapa game kali ini. Tapi terbakar dari Morph akan menghindari fight dengan RQ. Dan bakal bertemu dengan tim Yudu. Ini bukan positif bagus untuk Morph menurut gue pribadi. Betul. Di high ground ada yang mengontrol. Di bagian lower groundnya juga ada yang mengontrol. Ini mereka bisa ke sandwich. Kalau setup mereka gak rapi di bagian lower ground sebelah kanan dari bukit ini. Betul. Kita bakal juga dipergerakan dari RQ. D2E. Pelan-pelan bakal bergerak juga. Mereka bakal mengontrol. Oh dia mundur. Oh dia ambil bukit yang lebih tinggi lagi di belakangnya. Dia mau naik ke high groundnya. Dia pengen umpetin mobil supaya aman. Lalu dia bakal naik ke atas bukit puncaknya aja. Yap. Ini bisa lebih mudah untuk mengontrol ke arah Morph dan juga ke arah Yudu. Atau bahkan ke arah tim lain yang lagi rotasi. Karena ada dua daerah lower ground yang bisa dikontrol dengan bagus sama tim RRQ. Golden Cat bakal lewat begitu aja. RA bakal fight dengan Golden Cat. Kali ini ada sedikit set up flank. Dua pemain memutari area belakang dari tim BTR. Granat bertubi-tubi bakal dilempar. Berju ke bagian lantai dua. Tapi untungnya BTR masih menahan di lantai satu. Sementara Luxy yang bakal ditugaskan untuk menahan rotasi atau flank yang sedang dilakukan sama tim GC. Berubah-ubahnya GT sudah naik ke atas bukit juga dimana mereka punya angle yang sangat enak terhadap tim BTR. Luxy lagi menjaga di belakang untuk memastikan bahwa gak ada yang nge-flank. Dan bener teping-teping boleh lontarkan juga menuju ke arah non-beam. Dan juga kali ini TG13. Kita bakal lihat dari tim GC masih berusaha untuk ngelembar bom ke arah tim BTR. Belum mengerai satu pun bom ya ke arah BTR. Betul. Dan lo bisa lihat perhatiin banget follow ini. Tachibana nahan ke arah dua flanker dari tim Golden Cat. Sementara Ryzen dan juga Mikroby fokus di arah rumah panjang menahan dua player lain dari tim Golden Cat. Tapi di sisi lain ada Ice Shot yang sudah mulai melancarkan tembakan. Namun baru kenok aja ada sedikit spray jarak dekat. Pops berhasil mendapatkan satu backup dari arah belakang. Ryzen datang dari arah pintu dan berhasil mendapatkan satu. Oh bukan Ryzen tapi Zuxi. Dan kali ini Mikroby bakal turun. Dua pemain bakal diamankan begitu aja. Backup dari Golden Cat juga terlalu lama. Mikroby bakal naik ke lantai dua terlebih dahulu. Sedikit tenang dan melakukan backup ke arah pemain. Pemain BTR sedang terkenok. Itu bakal lihat dari tim GJ sudah kehilangan tiga player. Mereka tinggal menyisahkan satu player lagi. Gue udah takutnya Orange mendengar tempat tembakan datang. Tapi ternyata enggak. Untungnya enggak. Untungnya enggak. Dan harusnya long beam ketika dia rotasiin ke arah lower ground. Itu bisa ketahuan sama tim Orange. Betul. Dan sisi lain kita bakal dari tim TS. Sedikit tertekan juga dia bakal berlari menghadapi kufet Ice Shorts. Last man standing kah? Kayaknya iya last man standing. Masih ada kuwok? Itu TS. Oh TS nya. Kita bakal lihat standing sementara dari tim ARQ 132 poin. KWG 115. BTR mau naik 80 poin pelan-pelan. Tapi dekat dengan mereka juga di ilumit. Dan juga ada morph yang sedang meningkat banget. TS juga sudah naik di position 7. Talon di 8. Sembilan Orange. Dan juga GC ini 10. Oh oh. Ini dulu kita bahas tadi. Posisinya morph kurang enak. Dan bener banget ada Yudu geng. Yang mengambil sisi buta atau titik buta dari Timor. Renski terjatuh begitu saja Drex. Juga berhasil di pick off dari seorang D2E. RRQ ya. Betul. Kita bakal dari Yudu dan juga morph. Sama-sama tertekan kali ini. Lemparan smoke mau dilontarkan juga sama seorang Zabrow menyelamatkan. Ini kelar revive harus langsung ke Jeksy sih. Bisa kan? Ini darahnya udah... Ups. Di pick off. Fredo dapetin tetes darah terakhir tadi. Last drop. Betul. Ketangkap dan Orange. Mereka persimpangan jalan yang sangat-sangat enak. Ini rumah yang enak banget sebenernya. Iya dan mereka udah nahan satu pergerakan team yang berusaha masuk ke dalam circle. Renski. Dan Renski terjatuh men untuk yang kesekian kalinya. Ini bukan hal yang bagus untuk morph. Karena tadi morph udah bermain dengan sangat baik untuk di Miramar pertama. Tengah menyisahkan satu player lagi. Tapi Ryzen meledakan mobil dari seorang Quok kali ini. Akan mana pun di pun di poin dari tim di Getron. Dan di Orange mereka menahan lagi pergerakan dari Talon. Dan zona akan menghimpit ke arah Talon nanti lagi. Yes dan Orange bener-bener nge-press pertahanan dari tim Talon ya. Dua pemain di arah sebelah kiri dari Orange sementara satunya tadi nge-flank lewat lower ground. Kayaknya pengen rotasi jarak jauh. Mereka bakal memisahkan diri. Gak ada yang nge-stick. Dan Microboy juga mendapatkan box gaming. Pima yang langsung dipulangkan ke arah lobby. Berarti box sudah tidak ada lagi. Harus puas di hashtag 15. Underperform banget box. Betul. Duara dari Vietnam kali ini belum berhasil menunjukkan permain terbaik dia. Dan kayaknya Luka lebih mirip rotasi lewat polong jembatan ya. Ini nge-flank yang jauh dan nekat sih. Kadang ada kendaraan dia. Dan ini lumayan perin ya. Lihat DPSnya. Ini kayaknya bakal mati Mas Zona gak sih? Itu DPSnya deres banget loh. Itu bakal mati Mas Zona fix. Harusnya. Ya Matthew juga ketemuan sama Beat Eleven. Arnaq kayaknya udah mulai mendekat ke arah pertahanan dari Onyx. Sementara Leon masih di tempat yang sama. Smoke set up dari Madara. Sedikit mengelabuhi posisi dari Orange. Dan Yudu harus segera bergerak. Ada Onyx di atas bukit. Oh Onyx nabrak daerahnya RRQ. Namun gak langsung ke arah bukitnya RRQ. Mereka ngambil di seberang bukitnya RRQ. Bagi bukit. Bagi bukit. Dan RRQ gak pengen berbagi bukit. Ini bakal disuruh Madara juga bakal langsung di takedown sama Orange. Dan Luxy pun di takedown nama non-beam kali ini dari GC ya. Last man standing GC. Masih berhasil pengen kill tambahan juga untuk timnya. Lumayan nambah-nambah satu poin. Karena masih ada 14 tim juga yang bertahan. Dan Zabrol juga masih bisa mendapatkan pundi-pundi poin. Di sini Black Capo langsung dipulangkan ke arah lobi. Dan Leon harus bergerak. Bluezone semakin menghimpit. Onyx masih bisa bertahan dengan tiga pemain mereka. Betul. Masih bakal rebut-rebutan bagi juga. Dan non-beam masih bertahan juga sebenarnya waktu menghadapi segitu banyaknya tim. Tapi BRTR tinggal bertiga kali ini ya. Karena tadi ada colongan juga dari non-beam. Last man standing to the golden cat. Granatnya hampir aja masuk ke arah samping batunya. Tapi untung ini masih bisa menutup damage ke sebelah kiri. Lemparan granat berikutnya menukik tajam dan meledak di udara. Gagal lagi-lagi untuk mendapatkan pick. Tapi beam juga bakal melemparkan. Itu smoke ternyata. Smokenya dan lemparan lagi. Bom hampir. Merubahkan seorang non-beam tapi ternyata morph juga pulang. Tabrak aja lah. Baginya bakal terbang langsung dan Zuxi. Terkena granat dari temannya sendiri. Ini fatal loh. Zona mau gerak loh. Zona akan bergerak dan Zuxi kenok barusan. Ini bakal jadi cukup fatal juga. Apakah Zuxi bisa diselamatkan tau enggak. Itu komunikasinya. Terobos gak bentar mau granat. Aduh terobos aja lah. Tiba-tiba Razer ngelepar granat juga. Ada bom ada bom ada bom. Untung ya. Untung pas dia lompat dari baginya gak kenok. Kalau dia kenok dari bagi dan kena bomnya Ryzen. Itu tinggal berdua untuk PTR. The real knock-end. The real knock-end. The real knock-end. The real knock-end. The REQ juga memutuskan untuk bergerak dengan kendaraan. Yang ditinggalkan kali ini. Bergerak dengan kaki-kaki aja. Menuju ke arah high ground. Dimana depan dia sudah ada banyak banget tim yang menunggu pegerakan. Dari tim ARAQ ON juga sama. Mereka bakal berlari di belakangnya. Tim nomor dua REQ. Akankah di HBD kali ini? Karena udah mulai berasap tadi. Oh, HBD, HBD. Wah ini di HBD nih. REQ abis di HBD ini. Mereka datang dari arah belakang. Dan udah dikuasain sama Onyx. Karena tadi Onyx langsung meninggalkan area perbukitan. Dan KOG tereliminasi di posisi ke-12. Ini membuka kesempatan BTR. Untuk menyali posisinya KOG. Tapi KP bakal keliatan. Kali ini langsung dispray. Cukup loh udaranya. Free shoot dari arah Drax. Dia masih sedikit bisa menutup. Tapi tidak bisa terlalu lama juga. KP bakal dipulangkan. Karena lobby dua player tersisa dari Onyx. Nick bakal bergerak. Tapi dia belum melakukan healing di sebelah kirinya. Ini ada dua pemain RRQ yang sedang terkenok. Hanya menyisakan D2E. Player aktif dari tim RRQ Athena. Betul Nick. Dia lumayan low. Perlu melakukan healing juga. Dan RRQ tinggal D2E. Dapatkan dia di-end terlebih dahulu kali ini. Dari Matthew dan juga Nick. Sepertinya pengen cari nge-end dulu. RRQ di-end. Dimasak. Dilempar. KP dapet kill dari Granat. Tapi dia dilempar Granat sama Yudu. Granatnya bakal meledak dan sedikit. Memberikan damage menuju ke arah tim Onyx. Mereka masih bisa bertahan dengan dua playernya. Tapi ini menjadi perbukitan yang berdarah. Ada cukup banyak tim. Mungkin tujuh atau enam tim berada di arah perbukitan ini. Wah rame banget sih. Ini ada enam sampai tujuh tim langsung tabrakan di bukit. Dan lihat kiri, kanan, kiri, kanan. Semua kenok. Semua saling numbang-numbangin. Dan seperti ada di Onyx. Pengen coba ngehabisin perbukitan. Lihat satu. Di Granat. Kena gak ya? Enggak, lewat. Aduh lewat ternyata. Oh kena. Kena itu. Iya kena Granatnya kena. Eh ditembak. Oh ditembak ternyata. Kira Granatnya kena. Tapi ada pick dari arah luar smoke tadi. Bagus banget. Dan langsung menembakkan seluruh tim RQ. Ini ngebuka kesempatan banget untuk Bigetron naik ke posisi top 3 nya. Betul. Kalau dia chicken kali ini. Kalau chicken. Better harus mendapatkan chicken nya. Kalau mereka pengen naik ke atas. Illuminate masih bertahan dengan empat pemain mereka. Orange dan juga YG juga masih bertahan dengan empat pemain mereka. Tapi Arov satu orang kenok ya? Betul. Satu orang kenok sementara waktu ini. Dan harus dari VV. Oh dari Pulangkara Lobby. Oh enggak. Iya bener kenok. Kenok kan? Yudu juga kenok satu harusnya. Masih ada satu, dua, tiga, empat, lima tim yang bisa bertahan dengan empat pemain mereka. BTR posisinya tidak bagus banget. Kepepet sama Illuminate. Di atasnya ada tim Arov juga ini. Dua saudara beda negara bakal melakukan fight. Lempar Granat lagi menuju ke arah cekungan. Ini berbahaya tentunya hanya mengisahkan Ryzen. Granat bakal meledak. Ryzen terkikis darahnya ada through the smoke yang perfect dari Conny. Bigetron Red Aliens harus dipulangkan di posisi ke delapan. Kesempatannya kembali hilang untuk di Miramar atau round ketiga hari ini. Berbantuan Illuminate. Berkemungkinan untuk ngebalap tim BTR. Di posisi keempat pada kali ini ya. Betul, karena gap point mereka tidak terlalu jauh juga. Sementara ini Taka masih bersembunyi di balik smoke. Satu last man standing. Karena Pinotnya sedang dalam posisi kenok. Dan sudah mulai dijaga oleh tim Orange. Betul banget. Ini juga dari tim Orange ya. Sangat-sangat laper untuk dapat tim WCD. Kalau mereka bisa WCD sekarang ini akan membantu mereka untuk naik ke top 5. Mereka sangat laper. Arof juga dalam posisi yang bagus banget untuk di Miramar kali ini. Mereka berhasil masuk di top 7. Dan masih ada 4 player mereka bertahan hingga circle 6. Ya kita bakal lihat juga kalian dari tim Illuminate ya. Pelan-pelan mereka bakal nge-push ke arah atasan. Ter-circle gak ada yang isi semangat ya. Oh granat ini lemparan bom yang matang. Tapi terlalu jauh sedikit ya. Keluar dari arah batu dan gak connect ke bagian lower ground. Yang ditempatin sama Velmot. Kalau kan Andri, langsung hilang tuh. Betul itu Velmot bakal langsung kenok. Ternyata Onyx masih bisa bertahan. Dia bakal... Dia ngelempar energy drink kan tadi. Iya. Oh dapet satu. Lumayan banget. Lumayan banget. Tapi masih ada Tario cuy. Ini dia bakal dari Matthew. Bakal lembakan juga seorang Aka dan ternyata dari... Oh Nick, Nick, Nick. Pegang Nicknya. Nick. Pegang dulu Nick. Seperti udah gak bisa diselamatkan lagi. Tinggal satu orang terakhir dan diambil oleh hijrah. Onyx di posisi ketujuh. Dan Bigetron Arrow sedang berjuang untuk menghadapi tim Illuminate. Dimana ada Orange yang bakal menjadi penengah mereka juga. Iya. Kita bakalkan dari semua perbukitan diisi oleh tim-tim lain. Ini kalau ada yang WWCD. Ini WWCD baru ya? Belum ada yang WWCD. Belum pernah kan? Belum. Udah dari sekali. Maksudnya dari tim-tim lain di luar Thailand. Karena Thailand kalau gak salah... Semua udah. Mereka udah mendapatkan... Eh, Golden Cat belum ya? Tiga tim. Golden Cat belum? Iya, Golden Cat belum. Karena Thailand ada empat tim kan? Iya. Pala satu RRQ tuh. Uh, tembakannya. Tapi gak kena. Kalau kena itu keren banget. Wah itu kalau kena keren banget sih. Dari belakang, ngeker, tembak. Kalau di game lain, quickscope tuh. Quickscope? Quickscope. Kamu bisa juga quickscope sih ini? Iya, quickscope-nya bisa juga sih. Tapi agak berat. Iya, karena gue gak bisa. Makanya gue bener di game lain quickscope. Karena gue gak bisa quickscope di game ini. Tapi kalau pro player gue yakin quickscope-nya bisa banget. Serem-serem. Serem banget. Atau lagi kalau lu ngeliatin postingan-postingan highlight yang ada di beberapa konten-konten creator lah. Yang suara tembakan sniper yang ngikutin beat lagu ya. Iya, itu keren banget tembakan-tembakan ya. Tapi dari BTR, Arof masih bisa bertahan di bagian paling tinggi. Sebenernya ini high ground-nya paling enak dari Arof. Iya ini paling enak. Tapi mereka harus keluar juga. YG juga enak sebenernya. Tapi YG harus di take down terlebih dahulu kalau dari Arof pengen dapetin tempat yang enak. Dan mereka ketahan dari bagian lower ground-nya masih ada dua tim yang bakal berusaha untuk naik. Pelan-pelan yang nge-push mereka. Ada Orange dan juga Yudu Gang yang berusaha bakal naik ke atas. Dan ini nge-press ke sandwich banget untuk YG. Oke. Gue kayak mendengar sesuatu tadi. Tapi kemana sih ada bocor suara player kan? Iya, dan tadi gue gak dengernya Zuxi gak bisa first aid. Oh iya? Iya, tadi gue gak denger kata-kata itu. Oke, kita sedikit tiraukan terlebih dahulu. Karena ini bakal ada close combat antara Illuminate dan juga Orange. Di posisi lain juga ada yang sedang melakukan fight. Dan ada granat kill dari Rocky yang berhasil mendapatkan satu orang bahkan tadi. Dan sepertinya empat tim yang tersisa YG berhasil diamankan oleh tim Bigetron Arof. Kali ini Illuminate bakal mengambil sisi bagian kiri dari tebingi dan akan bertarung dengan tim Orange. Lalu kita bahas dari orang juga sedikit tertekan oleh tim Illuminate. Mereka saling menekan dan merupakan. Oh diudu gangguin. Iya, diudu gangguin. Orang tinggal menyisakan satu player lagi ya. Oh oh. V Goddard akan tumbang juga tinggal menyisakan satu player juga di tim Illuminate. Paling enak Arof nih. Veteran Arof tinggal nunggu semua tim bergerak dan tinggal nembak-nembakin. Mereka ada 10 kilo pas. Bahkan mereka gak bisa nunggu. Mereka tinggal rusuhin aja semua tim yang sekarang lagi fight. Dan pick off one by one. Betul. Ini tinggal Martin yang ngejaga di jarak yang cukup jauh. Goddard udah gak akan bisa diselamatkan lagi. Karena dia cukup jauh jaraknya dan udah cukup keras leading outnya. Betul. Tinggal Martin seorang diri kali ini dengan tujuh kill. Illuminate lumayan oke sih. Tapi lemparan smoke berusaha menyamakan seorang Goddard. Tapi enggak. Ini udah ke pick off ini. Enggak bakal bisa. Itu Goddard udah pasti bakal dipulangkan. Karena lebih tinggal diversisa. Last man standing dari Illuminate berada di sebelah kiri. Sportnya sudah mulai ketahuan. Illuminate gagal mendapatkan WBCD. Apakah kali ini Bigetron bisa mendapatkan chicken dinner pertama mereka. Setelah mereka bermain dengan tidak terlalu baik. Yurugeng berada di bagian bawah persis dari tim Bigetron Arof. Hanya menyisakan jumper yang tersisa. Last man standing satu lawan dua kali ini. Bakal di spray langsung reload terlebih dahulu. Rocky akan melakukan retake. Dan sepertinya Bigetron Arof berhasil mendapatkan chicken pertama mereka. Baru banget ini bakal sangat-sangat bantu tim Bigetron Arof dan permain mereka. Wah ini cakep banget permainan mereka bener-bener. Rapi banget mereka. I diffusanya menang a 2014 kemah ini belum.